Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan! Pariwisata adalah industri yang dinamis dan terus berkembang, membuat dampak ekonomi, budaya, dan lingkungan yang besar. Di banyak negara, sektor pariwisata telah menjadi penorong utama pertemuan ekonomi dan pendapatan nasional. Kali karena itu tidak salah apa yang dilakukan Indonesia China Business Council atau ICBC dalam memperkuat sektor pariwisata Indonesia melalui kerjasama dengan kota-kota di Tiongkok. Kali ini ICBC bertemu dengan delegasi Galaksi Makau untuk menjanjaki kerjasama di sektor pariwisata. Pertemuan ini dilangsungkan di kantor ICBC Plaza Masbyon Jalan Gunung Sehari. Delegasi Galaksi Makau ini diterima langsung oleh pengurus ICBC, antara lain Ketua Harian ICBC Ali Hussein, Wakil Sekjen ICBC Suryawan Wijaya, Ketua Kehormatan ICBC Tamba PHTPA, dan sejumlah anggota ICBC. Kedatangan delegasi Galaksi Makau yang dipimpin oleh Nelson Chan, Senior Vice President Customer Development Integrated Resource Service, mempersentasikan potensi pariwisata yang dimiliki Makau. Makau memiliki warisan budaya yang sangat kaya. Dengan pengaruh budaya Tiongkok dan Portugis yang unik, kota ini memiliki situs bersejarah yang luar biasa. Kota ini adalah salah satu situs warisan dunia UNESCO, dan penjelajahan budaya Makau adalah jendela ke dalam perpadan dua budaya yang berbeda. Makau adalah surganya bagi para pecinta kuliner. Perpadan antara budaya Tiongkok dan Portugis, mencintakan hidangan yang luar biasa. Dari kue telur hingga tarts Portugis, makanan kota ini adalah perpadan unik dan cita rasa yang memikat. Dengan hadirnya Galaxy Entertainment Group, Makau semakin bersinar dengan senderet hotel megah dan mewah. Tak hanya hotel, gudung pertemuan bersekalan besar dengan teknologi canggih juga dibangun untuk mengoptimalkan event internasional seperti pameran maupun pergelaran seni dan budaya. Kepada delegasi Galaxy Makau, pengurus ICBC juga memaparkan potensi pariwisata yang dimiliki Indonesia seperti Bali sebagai jantung pariwisata Indonesia. Bali merupakan desainasi yang paling dicari wisatawan mancanegara karena memiliki banyak desainasi alam yang menakjubkan. Ketua Harian ICBC Ali Hussein memuji kemajuan pariwisata Makau. Bahkan dirinya pernah datang ke Makau dan menyaksikan langsung potensi pariwisata yang dimiliki Makau. Menurut Ali, penjajakan kerjasama ini perlu didalami kembali karena sangat menguntungkan bagi Indonesia maupun Makau. Apalagi delegasi Galaxy Makau bersedia untuk memberikan beasiswa kepada pelajar Indonesia yang ingin belajar pariwisata di Makau. Selain itu, tersedianya penerbangan langsung dari Makau ke Jakarta dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, khususnya wisatawan Eropa karena Makau merupakan salah satu kota tujuan utama wisatawan dari Portugal. Wisatawan Portugal banyak datang ke Makau karena sejarah yakni Makau merupakan daerah jajahan Portugis hingga 400 tahun lebih. Kali karena itu banyak pembangunan peninggalan Portugis di Makau. Dengan kerjasama ini diharapkan Makau dapat menawarkan desainasi unggulan yang dimiliki Indonesia sehingga setelah dari Makau, wisatawan Portugal bisa berkunjung ke Indonesia. Kalau menurut saya ICBC sebagai partner mereka, ini ya kita selalu promosikan, tapi kita lebih fokuskan untuk inbound-nya, untuk yang mereka yang mendatangkan kita, bagaimana bisa ke Indonesia, ke Bali, ke NTT, dari Raja Ampat dan lain-lain. Tapi melalui pesawat mereka. Makau itu daerah kecil. Jadi mereka memang bisnisnya semua adalah bentuk bariwisasa, turisme lah. Yang mereka ya pasti akan, dengan tidak ada pesawat mereka memang agak tersusah lah untuk ke Hongkong ke sini atau ke Kuang-Kuang ke sini. Sekarang bisa deleg, mungkin lebih besar semua bisa membantu. Memang di sana otak-otaknya banyak, gede-gede, murah-murah. Itu harapan kita. Karena Makau seperti tadi saya utarakan, Makau di Jajah Spanyol, itu 300 tahun lebih, hampir 400 tahun. Jadi banyak sekali orang Eropa Barat, khususnya Spanyol sama Portugal, itu mereka selalunya ke sana. Nah ke sana, sedangkan turisan dari kita kan banyak yang dari Australia, dari Eropa, Timur, Utara. Kita agak kurang loh yang dari Spanyol. Tapi dengan kita di tempat tadi oleh mereka ini, mungkin akan lebih banyak ke sini. Iya kan? Senior Vice President Customer Development Integrated Resource Service Galaxy Entertainment Group, Nelson Chan menyebut baik, rencana kerjasama ini. Nelson yakin kerjasama yang akan dibangun dapat lebih memanjukan pariwisata Makau maupun Indonesia. Menurut Nelson, Indonesia merupakan negara yang sektor pariwisata tidak diragukan lagi. Indonesia memiliki ribuan pulau menawan serta beragam budaya yang unik yang siap menyapa para wisatawan mancanegara. Saya rasa ingin menurut saya sih ini adalah ini merupakan berikutnya sangat menarik, di sini banyak yang boleh dibayang. Laluan juga yang bersega peringga. Ini adalah memberi orang yang berterusan. Mengapa orang dari澳門ereorang mencinta di sini ke sini ke sini ke sini kami. Tapi kalau kejahatan di sini, memang tidak tuntuk untuk kulitasi ini, sekarang kalau dapat kulitasi di sini ke sini, dan ke sini ke dalam kejahatan report, Rekananya pembahasan kerjasama di sektor pariwisata ini akan kembali dilanjutkan untuk menyusun konsep kerjasama yang cocok membagi kedua belah pihak. Tim Ergen Media melaporkan.